Pemirsa seorang pria yang mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Darat berpangkat letnan kolonel ditangkap anggota TNI dari Kodim 508 Depok. Diduga pelaku TNI Gadungan ini telah melakukan penipuan terhadap mantan jaman. Inilah Rahmanuddin, TNI Gadungan berpangkat kolonel tak bisa berbuat banyak sagamankan oleh anggota TNI dari Kodim 0508 yang menanyakan identitas keanggotaannya. Setelah diperiksa, pria ini pun tidak bisa menunjukkan dan mengakui telah menjadi TNI Gadungan berpangkat letnan kolonel sejak dua tahun lalu. Dan DIM 0508 Depok, Letkol Infantri Toto Priyo Ismanto mengatakan pelaku ditangkap setelah melakukan penipuan terhadap seorang mantan jaman di depok. Kepada korbannya, pelaku yang mengaku dari kesatuan basis tersebut menjanjikan anak korban yang juga sebagai TNI dapat dipindah tugaskan ke Jabodetabek dari NTT dan meminta uang Rp38 juta kepada korban. Korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke Babinsa dan langsung menangkap pelaku. Kini pelaku telah diserahkan ke Polres Metro Depok untuk menjalani proses hukum. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, AINews, Mlaporken.